Intro Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cerbon memastikan banyak peluang kerja karena investasi yang masif dan dianggap masih sangat baik. Untuk mengentaskan pengangguran terbuka, Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan banyak perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan juga banyak mendapatkan permintaan dari perusahaan untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebutuhan sumber daya manusia yang siap bekerja. Link and match antara kebutuhan SCM dan existing kualifikasi kompetensi masyarakat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cerbon menjelaskan upaya mempersiapkan kompetensi tenaga kerja sudah dilakukan melalui banyak program, diantaranya pelatihan kerja. Kendati sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang butuh peran banyak sektor untuk mensukseskan program pengentasan pengangguran terbuka. Wilayah timur yang menurut informasi dari perusahaan Sairkownya itu padat karya. Kalau padat karya artinya akan banyak menyerat tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Cerbon. Dan sesuai dengan peredah kita di investasi, minimal 60% adalah masyarakat Kabupaten Cerbon untuk bekerja di perusahaan itu. Tapi kita harus bawahi tugas bersama untuk menyiapkan juga kompetensinya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah ini perlu sinergi dari desa, dari kita, dari aparatur kecamatan juga. Sementara investasi perusahaan padat karya terutama di timur Kabupaten Cerbon bisa menjadi peluang masyarakat untuk bisa bekerja. Terlebih, pemerintah daerah melalui perda investasi mendukung serapan tenaga kerja lokal hingga 60%. Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Cerbon juga berharap seluruh pihak berkontribusi dalam mempersiapkan kompetensi tenaga kerja agar masuk dalam kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.